Auzubillahiminasyaitonirojim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohim, alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alaihi wa salam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin ya robbalalamin. Ashadu'an la ilaha ilaullah, wa ashadu'ana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya yang meng-upload. Dibacakan terjemah Hadith Sahih Riwayat Bukhari nomor 181-204. Hadith Bukhari nomor 181 telah menceritakan kepada kami, Adam, berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam, berkata, aku pernah mendengar, Abu Juhaifah, berkata, Rasulullah SAW pernah keluar mendatangi kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudhu hingga beliau pun berwudhu, orang-orang lalu mengambil sisa air wudhu beliau seraya mengusap-ngusapkannya. Kemudian Nabi SAW salat zuhur dua rokaat dan asyar dua rokaat sedang di depannya diletakkan tombak kecil. Abu Musa berkata, Nabi SAW meminta bejana berisi air. Beliau lalu membasu kedua tangan dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkahinya seraya berkata kepada keduanya, Abu Musa dan Bilal minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher kalian berdua. Bukhari, hadit Bukhari nomor 182, telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Yaakub bin Ibrahim bin Sad, berkata, telah menceritakan kepada kami, Bapakku dari Solih, dari Ibnu Syihab, berkata, Mahmud bin Arabi, mengabarkan kepadaku, ia berkata, di ala orang yang diberkahi oleh Rasulullah SAW di wajahnya saat dia masih kecil dari sumur mereka. Dan, Urwah menyebutkan dari Al-Miswar, dan selainnya setiap dari keduanya saling membenarkan satu sama lain, bahwa ketika Nabi SAW berwudhu, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan bejana bekas wudhu beliau. Bukhari, hadit Bukhari nomor 183, Bab, telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus, berkata, telah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail, dari Al-Jad, berkata, aku mendengar As Saib bin Yazid, berkata, bibiku pergi bersamaku menemui Nabi SAW, alaihi wa salam, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit. Maka Nabi SAW mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan untukku, kemudian beliau berwudhu, maka aku pun minum dari sisa air wudhunya, kemudian aku berdiri di belakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di pundaknya. Bukhari, hadit Bukhari nomor 184, telah menceritakan kepada kami, Musadad, berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami, Amru bin Yahya, dari Bapaknya, dari Abdullah bin Zaid, bahwa ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya. Dia lakukan ini tiga kali, kemudian membasu kedua tangannya sampai ke siku dua kali dua kali, kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya ke belakang kepala, lalu mengembalikannya sekali, lalu membasu kedua kakinya hingga ke mata kaki. Setelah itu ia berkata, Begitulah wudhunya Rasulullah SAW alaihi wa salam. Bukhari, hadit Bukhari nomor 185, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb, berkata, telah menceritakan kepada kami, Wuhhaib, dari Amru bin Yahya, dari Bapaknya, berkata, Aku pernah menyaksikan, Amru bin Abu Hassan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Nabi SAW alaihi wa salam. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air, lalu ia memperlihatkan kepada mereka cara wudhu Nabi SAW alaihi wa salam. Lalu ia memulai dengan menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya lalu mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasu mukanya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasu kedua tangannya sampai ke siku dua kali dua kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya dengan tangan, ia mulai dari bagian depan ke belakang lalu mengembalikannya lagi, ke arah depan, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasu kedua kakinya, dan telah menceritakan kepada kami, Musa, berkata, telah menceritakan kepada kami, Wuhayb, berkata, ia mengusap kepalanya satu kali. Bukhari, hadit Bukhari nomor 186, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari, Nafi, dari, Abdullah bin, Umar, bahwa ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari berwudu. Bukhari, hadit Bukhari nomor 187, telah menceritakan kepada kami, Abu al-Walid, berkata, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dari, Muhammad bin al-Munkadir, berkata, aku mendengar, Jabir, berkata, Rasulullah SAW datang menjenguk saat aku sedang sakit yang mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi SAW lalu berwudu dan menyiramkan sisa air wudunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu, sebab aku tidak mewariskan kalalah, tidak punya anak. Maka turunlah ayat tentang waris. Bukhari, hadit Bukhari nomor 188, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Munir, mendengar, Abdullah bin Bakar, berkata, telah menceritakan kepada kami, Humait, dari, Anas, berkata, waktu sholat telah masuk, bagi orang-orang yang rumahnya dekat mereka pulang untuk wudu, sementara yang lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada Rasulullah SAW, alaihi wasalam. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudu, dari jari tangan beliau, semua. Kami lalu bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Anas menjawab, lebih dari delapan puluh orang. Bukhari, hadit Bukhari nomor 189, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al, Allah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah, dari, Buret, dari, Abu Burdah, dari, Abu Musa, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasalam minta diambilkan bejana berisi air, beliau lalu mencuci kedua tangan dan wajahnya dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan. Bukhari, hadit Bukhari nomor 190, telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Amru bin Yahya, dari, Bapaknya, dari, Abdullah bin Zaid, berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam datang, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudu, membasu muka tiga kali, lalu membasu tangan dua kali dua kali, lalu mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan, kemudian membasu kedua kakinya. Bukhari, hadit Bukhari nomor 191, telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Shuaib, dari, Az-Zuhri, berkata, telah mengabarkan kepadaku, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Aisyah, berkata, tatkala sakit Nabi Sallallahu alaihi wasalam semakin berat. Beliau minta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumahku, lalu mereka pun mengizinkannya. Nabi Sallallahu alaihi wasalam lalu keluar berjalan dengan dipapah oleh dua orang, Abbas dan seorang lagi. Ubaidullah, berkata, aku lalu kabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas, lalu dia berkata, tahukah kamu, siapakah lelaki yang lain itu? Aku jawab, tidak, dia lantas berkata, orang itu adalah Ali bin Abu Talib. Rodli Alahu, Anhu, Aisyah, menceritakan bahwa ketika Nabi Sallallahu alaihi wasalam sudah berada di rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan, siramkan air kepada aku dari tujuh geriba yang belum dilepas ikatannya, sehingga aku dapat memberi pesan kepada orang-orang. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasalam didudukan untuk mandi dengan ember milik Hafsah, istri Nabi Sallallahu alaihi wasalam, maka kami segera menyiram beliau hingga beliau memberi isyarat sudah cukup, setelah itu beliau keluar menemui orang-orang. Bukhari, hadit Bukhari nomor 192, telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Muhalad, berkata, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, berkata, telah menceritakan kepadaku, Amru bin Yahya, dari, Bapaknya, berkata, Pamanku berlebihan dalam berwudu. Lalu ia berkata kepada, Abdullah bin Zaid, Beritahu kami berdua bagaimana kamu melihat Nabi Sallallahu alaihi wasalam wudu. Abdullah bin Zaid minta bejana berisi air, lalu ia menuangkan ke telapak tangannya dan mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana menciduk air dan membasu mukanya tiga kali. Kemudian membasu tangannya sampai siku dua kali dua kali. Kemudian mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya, ia tarik tangannya ke belakang kepala lalu dikembalikan ke depan. Kemudian membasu kakinya. Setelah itu berkata, Begitulah aku melihat Nabi Sallallahu alaihi wasalam berwudu. Bukhori Hadit Bukhori nomor 193 telah menceritakan kepada kami, Musadad, berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Hamad, dari, Sabit, dari, Anas bin Malik, bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasalam minta untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang, maka diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Anas berkata, Aku sengaja memperhatikan air yang keluar dari selah-selah jari beliau. Anas melanjutkan, Aku menduga bahwa orang-orang yang berwudu saat itu berjumlah antara tujuh puluh hingga delapan puluh orang. Bukhori Hadit Bukhori nomor 194 telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Misar, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Ibnu Jabar, berkata, Aku mendengar, Anas, berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam membasuh atau mandi dengan satu soh hingga lima mat, Dan berwudu dengan satu mat. Bukhori Hadit Bukhori nomor 195 telah menceritakan kepada kami, Asbak bin Al-Faraj al-Misri, Dari Ibnu Wahab, berkata, Telah menceritakan kepadaku, Amru bin Al-Harits, Telah menceritakan kepadaku, Abu An-Nadalar, Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Dari Abdullah bin Umar, Dari Sad bin Abu Wakash, Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Bahwa beliau mengusap sepasang sepatunya. Abdullah bin Umar menanyakan hal ini kepada Umar, Ia lalu menjawab, Ya, jika Sad menceritakan kepadamu sebuah hadit Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Maka janganlah kamu bertanya kepada selainnya, Musa bin Uqbah, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Abu An-Nadalar, Bahwa Abu Salamah, Menceritakan kepadanya, Bahwa Sad menceritakan kepadanya, Dan Umar menyebutkan kepada Abdullah, Seperti itu. Bukhori Hadit Bukhori nomor 196 Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Khalid al-Harani, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, Dari Yahya bin Said, Dari Sad bin Ibrahim, Dari Nafi bin Jubair, Dari Urwah bin Al-Mugiroh bin Shubah, Dari Bapaknya, Al-Mugiroh bin Shubah, Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bahwa beliau keluar untuk buang hajat, Lalu Al-Mugiroh mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al-Mugiroh menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudu dan mengusap sepasang sepatunya. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 197 Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syaiban, Dari Yahya, Dari Abu Salamah, Dari Jafar bin Amru bin Umayyah al-Dalamri, Bahwa Bapaknya, Mengabarkan kepadanya, Bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepasang sepatunya. Hadit ini diperkuat oleh Harb bin Shadat dan Aban dari Yahya. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 198 Telah menceritakan kepada kami, Abdan, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i, Dari Yahya, Dari Abu Salamah, Dari Jafar bin Amru bin Umayyah, Dari Bapaknya, Ia berkata, Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sorban dan sepasang sepatunya. Hadit ini diperkuat oleh Mamar dari Yahya, Dari Abu Salamah, Dari Amru, Berkata, Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 199 Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Zakaria, Dari Amir, Dari Urwah bin Al-Mugiroh bin Syubah, Dari Bapaknya, Ia berkata, Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya. Namun beliau bersabda, Biarkan saja, Karena aku mengenakannya dalam keadaan suci. Dan beliau hanya mengusap sepatunya. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 200, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik, Dari Zaid bin Aslam, Dari Atta bin Yasar, Dari Abdullah bin Abbas, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan paha kambing kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 201, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, Berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, Dari, Uka'il, Dari, Ibnu Shihab, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Jafar bin Amru bin Umayyah, Bahwa, Bapaknya, Mengabarkan kepadanya, Bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging paha kambing, Saat panggilan sholat tiba beliau langsung meletakkan pisaunya dan sholat tanpa berwudu lagi. Bukhori, Hadit Bukhori nomor 202, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik, Dari, Yahya bin Said, Dari, Busyair bin Yassar, Mantan Budak Bani Haritsah, Bahwa, Suwaid bin An-Nu'man, Mengabarkan kepadanya, Bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pendudukan Haibar, Hingga ketika mereka sampai di Syahbah, Suatu wilayah di pinggiran Haibar, Beliau mengerjakan sholat asyar. Lalu beliau minta diambilkan makanan dari perbekalan yang mereka bawa, Namun tidak didapatkan kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Beliau kemudian memerintahkan untuk menghidangkannya, Maka dicampurlah makanan tersebut dengan air hingga menjadi adonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat maghrib. Beliau lalu berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur. Lalu beliau sholat tanpa berwudhu lagi. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 203, Dan telah menceritakan kepada kami, Hasbak, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Amru bin Al-Harits, Dari, Bukair, Dari, Quraib, Dari, Maimunah, Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan daging paha, Kambing, Di sisinya kemudian sholat tanpa berwudhu lagi. Bukhori, Hadith Bukhori nomor 204, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, Dan, Kutaibah, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, Dari, Ukail, Dari, Ibnu Shihab, Dari, Abdullah bin, Abdullah bin, Utbah, Dari, Ibnu, Abbas, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu kemudian berkumur-kumur. Beliau lalu bersabda, Sesungguhnya susu mengandung lemak. Hadith ini dikuatkan oleh Yunus, Dan, Solih bin Kaisan, Dari, Az-Zuhri, Bukhori, Bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!